Halo teman-teman semuanya, balik lagi bareng gue cecep dan seperti biasa di channel ini gue bakal selalu share mengenai tips, tutorial, unboxing, gameplay atau apapun semua yang berhubungan dengan virtual reality atau VR dan di video kali ini gue bakal mainin sebuah game ya, waduh, apa pake tanda kutip karena ini bukanlah sebuah game melainkan sebuah tech demo gitu ya, jadi ada sebuah perusahaan yang bernama Oniri dimana itu tuh adalah sebuah vendor untuk sebagai layanan atau biasa ya, untuk meng-convert lingkungan sekitar menjadi objek 3D yang bener-bener realistis, karena semuanya diambil melalui foto, fotografi gitu ya, semuanya diambil melalui fotografi, di mapping, dan segala macem hingga ini jadi objek 3D yang bagus dan bener-bener realistis, nah disini game yang bakal gue mainin adalah salah satu produk demonya dari si Oniri ini yaitu adalah Forest judulnya ya, Forest dari Oniri gitu lah intinya, nah ini untuk linknya bakal gue simpan di kolom description itu adalah sebuah game app lab ya, yang udah di-upload di meta gitu, jadi temen-temen yang pake Quest 3 data Quest 3, itu bisa mainin game ini standalone, tanpa komputer, dan dengan grafis yang sangat bagus ya ukuran game-nya sendiri ya, sesimpel ini 1,6GB wajar karena ini adalah kumpulan foto sebenarnya yang di mapping menjadi objek 3D nah jadi semua teksturnya tuh fotografis dan real banget oke temen-temen semuanya, kita langsung masuk aja ke demonya, stay with me and let's begin oke temen-temen semuanya, sekarang kita udah masuk ke gamenya, ini dia Oniri welcome to Oniri, dan disini ada sebuah tek demo ya, jadi di game yang sekarang ini kita bakal masuk ke sebuah hutan guys ya, hutan bukan sembarang hutan guys, ini bukan hutan beneran ya tapi ini hutan bohongan, hutan virtual, oke kita lihat ada tutorialnya, disini ada term of use ya nah sekarang kita bisa lihat, ini tuh sebenarnya apa sih jadi Oniri itu kayak sebuah vendor gitu guys ya, vendor dimana kita bisa bikin lingkungan 3D melalui foto-foto yang diambil sama si Oniri ini, misalnya kita punya restoran atau kita punya apartemen atau rumah yang pengen dibuat jadiin 3D, ya ke si Oniri ini gitu oke kita langsung aja masuk ke Oniri Forest wih dih, gila banget guys oh my god ini sih kelewatan real guys real banget oke jadi disini itu gue pake quest murni ya, quest 3 murni guys gak pake plugin apa-apa, gak pake PC dan sebagainya oh gila, liat daunnya ya, pantulan cahaya mataharinya, liat bayangannya, oh my god gila sih ini, gila gila gila, ini bener-bener udah kayak pake RTX ya dan ya mungkin kedepannya grafis-grafis di game, coba kayak gini guys kita coba deketin, gue jalan kaki nih guys jalan kaki, kita liat batangnya, oh ini ada pembatas ya uh, gila, real liat tanahnya, ya kan ini kenapa real itu, itu apa sih mobil ya, ada mobil rongsokan disini, oh bukan rongsokan, tapi kayak mobil masa depan, apalah gitu ya grafis high tech untuk sebuah standalone VR headset, gila guys nah ini dia pakenya sistem teleport guys ya kita gak bisa, apa namanya, lokomotifnya gak bisa jalan langsung pake analog gitu cuma bisa teleport only, dan jalan kaki asli mungkin gila suara jangkriknya mungkin adem banget guys nah di teleport, kita liat daun-daunnya oh my gosh gila ini sih keren banget guys kita coba explore kesini ada apa disini wih, liat guys, tuh coba kita liat pegang ya daunnya gak bisa dipegang ya karena ini daun virtual guys wih ini langitnya ya kan ini real sih ini bener-bener kayak gue lagi nonton video guys tapi ini bukan video, ini game ini apa namanya, kita bisa interaksi langsung ya interaktif tuh liat batal pohon nah jadi gue sih bisa pastiin nantinya bakal banyak game-game yang pake fotografik kayak gini guys jadi itu mungkin ya mungkin gue juga gak tau cara bikinnya tuh kayaknya di foto banyak gitu ya semua fotonya tuh digabung-gabungin terus dijadiin tekstur guys tekstur di objek 3D ini atau mungkin mereka punya generator jadi objek 3D dimensi gue liat, daunnya real banget guys tapi kalau kita deketin banget sih keliatan ya kalau ini tuh image nah tapi kelemangannya adalah ini file size-nya gede untuk ukuran game sebesar ini sekecil ini malah ya, sesimpel ini ini membutuhkan ukuran 1,3 GB jadi gede ya, karena ini kan image ya, semua image oh iya ini kotak-kotak ini ini adalah area di mana kita bisa jelajahin explore jadi kita teleport ke setiap area kubus ini sehingga kita gak boleh keluar dari area ini nanti kalau keluar dari area ini dia bakal di block jadi kita harus tetap di dalam area ini gue gak tau kenapa mungkin karena keterbatasan ya keterbatasan bahwa di luar kubusnya ini itu gak ada resource yang bisa dilihat gitu tuh liat ada suara jangkriknya gue bener-bener ngerasa ada di hutan nih guys padahal gue lagi ada di studio gue ini baru barest shower nih guys ya jadi buat temen-temen yang lagi puasa selamat menaikkan impada puasa ini gue baru habis shower terus gue syuting aja nih kayak gini uh tanahnya liat guys ya tanahnya real banget guys teksturnya shadow dari mataharinya gila ini mah foto guys ya bener-bener emang foto sih tuh liat kalau temen-temen ngeliat di monitor kayak biasa aja padahal ini ini sih gila bagus banget kalau temen-temen cobain pake ya pake VR headset ini real real 100% real kayak beneran coba kalau kita kesini oh balik lagi ya guys ya balik lagi ke menu utama jadi ya memang cuma segini aja guys ya ya ini namanya juga tekst demo jadi gamenya simpel banget ya cuma kayak gini aja oke temen-temen kita langsung masuk aja ke closing ya simpel banget ya menurut aja ke depannya nanti bakal banyak game dari ony oke temen-temen semuanya itu dia tekst demo ya sebuah game dimana kita bisa explore explore objek 3D di VR dengan grafis yang keren banget udah kayak pake RTX gitu ya padahal ini gue pake standalone VR headset aja yaitu adalah meta quest 3 nah dengan meta quest 3 ini kita bisa mainin salah satu tek demo tadi langsung di app labnya resmi dari meta gitu ya dan bisa merasakan experience dimana kita explore grafis yang sangat bagus gitu tanpa RTX tanpa komputer dan kita bisa menikmati itu semuanya hanya dengan standalone VR headset mungkin untuk kedepannya mungkin beberapa game nantinya bakal mempake teknologi ini gak sih ya jadi bener-bener memanfaatkan foto realistik sehingga gak memakan resource prosesor yang tinggi atau grafis adapter atau VGA yang tinggi melainkan storage palingnya nantinya karena ini foto realistis image oke apapun itu pokoknya merupakan nanti nextnya teknologi grafis di VR headset itu bisa lebih baik lagi dan bisa dimainin dengan spek yang lebih rendah oke teman-teman semuanya itu aja untuk video kali ini jangan lupa untuk like video ini dan juga share ke teman-teman yang lainnya buat teman-teman yang belum subscribe channel ini yukur di subscribe video dan klik tombol loncengnya biar teman-teman selalu dapat notifikasi setiap upload video yang baru oke teman-teman semuanya sampai jumpa di video selanjutnya bye sub indo by broth3rmax